Selamat pagi pak Selamat pagi pak Nama Bapak sebelumnya siapa ya? Nama saya Terianto Kegiatan Bapak sehari-hari? Selain saya mengajar, saya punya usaha tentang pertanian yaitu produk dari Singkong yang bisa ukurannya, bisa jumbul Oh, itu tempatnya dimana sih pak? Di Kaligendong sampai Buhinandi Itu biasanya dari olahan Singkong itu dibuat menjadi apa? Kebanyakan kita untuk di makanan terutama ada singkong keju, crispy dan sebagainya Itu nanti kayak dijual, diekspor ke luar atau? Sementara masih pasar lokal, sementara lokal karena kebutuhan dilakukan pun masih kurang Produksinya per hari berapa? Produksinya per hari berapa pak? Untuk produksi, kita cenderung ke penyiapan untuk bibitnya saja Tapi untuk pengelolaan memang dari masyarakat yang menanam atau yang menanam dari produk yang tidak bisa jual Kita siap menjualkan dan kita sudah punya pasar Yang ngambil dari mana saja pak? Yang ngambil ini kebetulan dari masyarakat lokal yaitu dari Magelan, Kabupaten Magelan, Salatiga, Bui Rali sendiri, sama Semarang Kejendungannya mereka selain kripek atau apa lagi pak? Ada, ini kan yang lah, itu kan singkong keju ya pak ya Singkong keju yang seperti di Salatiga adalah, apa itu, di Sembilan itu ya Tetapi mereka kewalahan untuk bahan babunya, kebetulan mereka juga panggolan dan kita ambil dari kita juga Itu gimana pak? Besar gimana? Singkong ya pak? Iya Kita punya ada sedikit rekayasa yaitu memadukkan dua varietas yang bisa membuat dibuat rata-rata Dalam umur satu tahun itu singkong satu pohon bisa mencapai antara 40-50 kg Itu perlu biaya berapa? Satu untuk sekali talam, sekali talam sampai dengan balen itu satu batang hanya untuk ya sekitar 15.000 Itu sudah termasuk sewa lahannya Ini ya seperti itu